Assalamualaikum sahabat odi, terima kasih sudah klik video ini bertemu lagi bersama saya di channel rumah rajut odi video kali ini saya akan membuat konektor masker seperti ini sebelum kita mulai tutorialnya, saya mau minta tolong sama sahabat odi semua jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel ini terima kasih pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu disini saya menggunakan benang polycherry D18 lalu ada manik-manik atau bisa kita ganti dengan kancing hooknya saya gunakan nomor 2 dan korek api oke disini maksud videonya sampai selesai dan selamat mencoba kita buat dulu slip knot lalu kita buat 8 rantai setelah kita buat 8 rantai kita sambungkan dengan rantai yang pertama kita sambungkan menggunakan slip stitch setelah itu kita buat 1 rantai dan sekarang kita buat 10 half double crochet dalam satu lubang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita buat 10 half double crochet kita buat lagi 8 rantai setelah kita buat 10 half double crochet kita buat lagi 8 rantai selamat menikmati setelah kita buat 8 rantai kita balik selamat menikmati lalu kita tusuk di rantai yang pertama kita balik kita sambungkan selamat menikmati menggunakan slip stitch 1 rantai lalu kita buat lagi 10 half double crochet di lubang yang besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah 8 rantai kita balik selamat menikmati kita tusuk di rantai pertama kita buat lagi 10 half double crochet setelah 10 half double crochet kita buat lagi 8 rantai kita akan ulangi polanya sampai kita dapatkan 10 lingkaran seperti ini ini baru kita buat 3 nanti kita akan buat sampai 10 setelah kita buat 10 motif seperti ini kita buat satu rantai lalu putus sekarang kita akan ganti warna menggunakan hijau yang muda kita tusuk kita ambil benang hijau mudanya baru kita buat satu rantai di lubang sebelahnya kita buat single crochet lalu 15 rantai setelah 15 rantai kita gabungkan menggunakan slip stitch di lubang sebelahnya kita buat slip stitch satu rantai di lubang sebelahnya lagi kita buat lagi slip stitch satu rantai lagi satu rantai lagi slip stitch lagi satu rantai slip stitch kita ulangi polanya sampai di ujung lingkaran seperti ini setelah sampai di ujung di yang sini kita buat satu single crochet oke sebelahnya satu single crochet lalu tiga rantai kita sambungkan menggunakan slip stitch sebelahnya satu single crochet lalu kita ulangi polanya selamat menikmati 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 nanti hasilnya seperti ini kita akan ulangi polanya sampai di ujung setelah sampai di ujung kita buat satu single croce lalu satu rantai dan putus sekarang kita ganti dengan yang warna pink satu rantai lalu kita buat single croce di lubang yang sama lalu kita buat 15 rantai kita sambungkan menggunakan slip stitch di sebelahnya kita buat slip stitch untuk rantai slip stitch lagi kita akan ulangi polanya sampai di ujung setelah sampai di ujung kita buat dulu satu single croce baru kita sambungkan dengan benang yang hijau menggunakan slip stitch satu rantai lalu putus sekarang kita pasangkan manik-maniknya atau kancing selamat menikmati selesai seperti ini sekian video tutorial dari saya terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like buat yang suka dengan video tutorial ini dan share ke berbagai media sosial bila video ini dirasa bermanfaat terima kasih sampai bertemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati